Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube abu nyacau Pembeli kali ini saya mau bikin buah 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 Untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan Ini akan saya bagi menjadi 3 bagian Untuk yang pertama ini kita sediakan tepung terigu, ragi, dan air Untuk bahan yang kedua ini ada kuning telur, gula pasir, garam, vanili bubuk, dan putih telur Untuk bahan yang ketiga ini ada tepung terigu, susu cair atau susu purrim, margarin cair, santan kental, dan susu bubuk Bahan-bahan yang dulu masukkan air hangat Ini diaduk-aduk sampai rata Setelah rata seperti ini kemudian masukkan tepung terigunya Setelah diaduk rata seperti ini Kita tutup dengan plastik buruk seperti ini Seperti ini kita tunggu biangnya selama 10 menit Pertama masukkan gula pasir, putih telur, kuning telur, sedikit vanila Masukkan garam Selanjutnya ini kita mixer sampai putih pucat Setelah pucat seperti ini Selanjutnya kita masukkan bahan yang ketiga seperti tepung terigu Susu bubuk, santan kental, kemudian susu cair Ini untuk bahan biangnya kita masukkan juga Dan yang terakhir margarin Kita mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan sedang saja Setelah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita akan tutup selama 2-3 jam Ini kita tutup seperti ini Setelah 3 jam didiamkan untuk adonan kue pukisnya Selanjutnya kita akan lihat seperti ini Ini saya pindah ya Soalnya kalau tempatnya agak pendek Ini akan bluedak Jadi seperti ini Naik seperti ini Ini sebelum mau dipanggang Ini kita aduk dulu Seperti ini Ini jadi seperti ini Ini akan Membludak ya Karena efek dari raginya Setelah itu ini kita tuang gelas ukur Untuk toppingnya Saya pakai gelas tiramisu Coklat, kerinti Keju, dan meses Pertama kita nyalakan kompor ya Ini benar-benar kecil seperti ini Kita timpa lagi dengan pelat Baru cetakan Setelah panas kita olesi dengan margarin Masukkan kita aduk-aduk dulu seperti ini ya Kita isi setengahnya saja Karena ini nanti akan melang Untuk topping keju Selagi seperti ini Kita langsung juga apa-apa Setelah banyak gelembung Seperti ini Kita tutup Ini setelah 10 menitan Seperti ini Kita lihat Kue pukis sudah jadi Ini ada 5 rasa Yaitu coklat Green tea Piramisu Keju Dan meses Untuk resep lebih lengkap Bisa di-lain di deskripsi Thank you for watching And see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!